Pemkot Blitar melarang aparatur sipil negara atau ASN menjemput dan membawa anak saat bekerja untuk mewujudkan kedisiplinan. Bila ada yang melanggar akan mendapat sanksi pemotongan tunjangan penghasilan pegawai. Pemerintah Kota Blitar melarang seluruh ASN membawa anaknya ke tempat kerja. Tidak hanya itu, para pegawai negeri ini juga dilarang untuk menjemput anak ke sekolah pada jam kerja. Peraturan ini diberlakukan karena banyaknya ASN yang meninggalkan kantornya pada jam kerja untuk menjemput anak mereka. Awal pemberlakuan peraturan ini banyak mendapatkan penolakan, namun peraturan ini justru dirasakan manfaatnya karena bisa mewujudkan kedisiplinan kerja ASN untuk melayani masyarakat. Nantinya bagi ASN yang melanggar peraturan tersebut akan diberikan sanksi berupa pemotongan tunjangan penghasilan pegawai. Sementara itu, hampir seluruh pegawai negeri sipil di wilayah Kota Blitar menerima peraturan itu, meski terbilang sedikit memberatkan. Penerapan PP53 tahun 2010 itu tentang disiplin pegawai, itu memang PNS tidak boleh membawa anaknya ke kantor. Jadi, itu salah satu bentuk dari peringatan kami kepada semua ASN untuk mentah hati jam kerja dan kedisiplinan yang lain. Kalau saya sih sebetulnya berhubung rumah saya di kesekolahan, jadi anak bisa berantar sendiri, pulang juga bisa berantar sendiri. Kalau memang mengajak anak di kantor itu bisa-bisa mengambil pekerjaan, menurut saya. Tapi apakah, kan sanksinya ada pemotongan, Bu? Setujukah untuk itu, Bu? Pemotongan tunjangan gitu, Bu? Setuju dengan ini? Kalau saya sih setuju aja, karena itu juga melanggar aturan sebagai ASN. ASN kan kita harus mentah hati peraturan. Selain pemberian sanksi, kini Pemkot Blitar juga telah menggunakan sejumlah aplikasi untuk pemantauan kinerja ASN, seperti Fingerprint dan SMS Gateway untuk memantau kinerja pegawai ASN. Diharapkan dengan dukungan sejumlah aplikasi ini, kualitas kedisiplinan ASN terus semakin meningkat. Winanto Soekarja, Kompas TV Blitar, Jawa Timur Sampai jumpa di video selanjutnya.